PMI terdidik, dia akan pindah agensi, tapi kalau dia pindah, dia juga menganggap prosesnya lama lagi gitu. Nah jadi ada relasi kuasa, sehingga relasi kuasa inilah yang membuat PMI tidak berdaya, dipaksa untuk meminjam uang, karena ini memang bisnis ijon rente yang sudah terjadi bertahun-tahun open searching ini. Sehingga kenapa kur misalnya, ya sampai hari ini belum berjalan bagus. Ya karena gimana PMI mau minjam ke bank, dia diancam oleh si P3M-nya untuk meminjam uang kepadanya. Nah inilah yang saya katakan, ya pengawasan harus lebih penting, menjadi penting, dan juga sanksi, punishment kepada perusahaan-perusahaan ini juga menjadi penting, atau lebih penting. Karena kalau enggak open searching ini dengan kebijakan apapun akan terus berjalan. Nah sehingga teman-teman tolong dilihat nanti masukan Epa Yuda cukup bagus, kalau memang alur proses. Kalau kami sih punya istilah baru alur proses Euda, kami mengganti beberapa diksi yang menurut kami itu jahat pada PMI. Misalnya bisnis proses, masa sih negara berbisnis untuk penempatan, kita ganti dengan alur proses. Kemudian apalagi istilah kita, PMI bermasalah, padahal mereka korban, kita mengganti diksi bermasalah dengan terkendala. Berarti ada yang menyebabkan dia terkendala, pihak lain, karena PMI apapun korban. Kemudian pasar kerja, kita sudah mengganti di situ dengan peluang kerja, kayak begitu ya. Ibu Yani, terkait proses gimana Bu? Di kita. Terima kasih. Euda, untuk yang utamanya adalah bekerja untuk tenaga yang skill gitu Pak. Mungkin bisa jalurnya dipotong Pak. Karena saat ini yang paling sulit ini adalah berhubungan dengan teman-teman dari dinas. Karena dinas itu lebih patuh dengan pergupan bandar dibanding dengan aturan lain yang ada di pusat. Nah ini seringkali, misalkan, harus tanah muka untuk mengurus IT. Bisa satu minggu sampai dua minggu. Nah ini mungkin kalau untuk yang tenaga-tenaga. Oke, oke saya potong sebentar. Berarti apa yang disampaikan Pak Yuda ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya. Proses yang terlalu panjang. Tinggal kita jernih melihat ini di mana. Apakah di BP2MI atau kan di dinas. Nah ternyata Pak Yuda, ini kan dinas. Dinas lebih patuh kepada gubernur. Karena dia OPD, Organisi Prakat Daerah. Aturannya pergu. Nah seperti disontokkan oleh Ibu Yani tadi gimana Bu? Kalau di dinas itu prosesnya harus tatap muka. Ya, saya yang sebagian besar itu pergu harus dibawa. Kemudian kalau muka itu Pak. Kemudian kadang-kadang kalau memang sedang tidak ada pimpinannya itu ditunda. Nah ini seringkali keluhannya ke kami di teman-teman BP3MI. Karena memang kan kami di lapangan Pak. Nah kemudian kalau kaitannya dengan nanti sistem sebetulnya sudah running well. Dan sudah ada SE dari Pak Dirjenggo. Sebetulnya IT bisa dilakukan di mana saja. Artinya IT bersifat nasional. Harusnya sudah tidak ada masalah kaitan dengan masalah waktu Pak. Namun ini memang sekali lagi kami juga koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Tenaga Kerja. Memang untuk dinas-dinas ini memang sangat mungkin perlu effort lebih gitu Pak. Karena memang kan di seluruh Indonesia dan berbagai peraturan daerahnya itu berbeda-beda. Oke. Jadi mungkin perlu juga ada harmonisasi di aturan daerah dengan pusat Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berarti kita akan naikkan isu ini di level pimpinan KL dengan menghadirkan mendagri. Kalau mendagri bisa tuh ya. Directly ke daerah gitu ya. Jadi ada peraturan gubernur di mana proses awal PMI melalui dinas. Ini proses sangat panjang. Yang pertama mereka dibawa langsung. Ya. Kedua kalau nggak ketemu pimpinannya ditundak satu minggu, dua minggu ya itu juga. Sangat membuat lama lah dan biaya yang sangat tidak sedikit untuk datang ke kantor dinas kan. Dengan mobilisasi PMI atau PMI datang langsung. Oke. Jadi masukan Pak Yuda ini udah benar ada proses yang harus kita potong sebetulnya. Agar tidak terlalu panjang ya. Walaupun, walaupun bahwa mereka yang menganggap penempatan ini sebagai bisnis dan yang paling mudah untuk mendapatkan uang banyak itu dengan cara non-prosedural ini tetap, sebetulnya akan tetap terjadi. Saya ingin memberikan contoh Pak Yuda. Nama Nurbaeti di Jawa Barat itu dalam dua bulan dia mampu mengirimkan 500 orang. 500 orang Pak. Dan keuntungan bersih dari 500 orang ini sebesar 7,5 miliar. Itu hanya untuk seorang calok. Makanya saya katakan berapa keuntungan diatasnya, ya sindikatnya. Berapa keuntungan oknum-oknum ya yang mewakili pihak tertentu yang ikut mendapatkan saweran itu. Jadi perang melawan TPPO dan juga penempatan ilegal ini menjadi komitmen juga dari para penegah hukum. Di luar ya proses penempatan, tata kelola yang harus kita perkuat terus-menerus. Yang mewakili tahun 2 Pemda, Benda Naker dan juga BP2MRI. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 ada missing link, yaitu data dari PNI apa kita ambil datanya sebaiknya data dari EKTLN nomor EKTLN, berarti dia sudah full semua memproses baru lewat ke kita ke kami pasportnya sama KTLN nyambung nah kami gak bakalan dapat nomor KTLN, tapi kami dapat nomor pasportnya yang sudah terbang link dengan nomor KTLN nah kebetulan Pak, kami sekarang ini sudah memiliki sistem informasi profiling penumpang sistem operasi penumpang ini kami ambil dari manifest, dari manifest ini kami ambil ke data pasport, nah ini bisa kita linkkan ke data BP2PRI jadi manifest ini bukan dari manifest tetapi dari data BP2PRI nah jadi sehingga itu nanti kita bisa linkkan ke situ ya kita linkkan ke situ sehingga daftar keberangkatan sebenarnya wali datanya bukan KMNU tetapi wali datanya kami tapi waktu itu kenapa? karena KMNU pun sudah terlink dengan kami jadi lebih lebih apa efisien tapi sekarang karena sudah ada SIVP data keberangkatan ini kami linkkan manifest jadi kalau misalnya nama Agato di BP2P P3 ya data Pak oh paspornya ada darat rekod tapi gak punya KTKLN tapi berangkat ketahuan Pak bahwa ini orang belum selesai proses nah ini mungkin Pak mungkin ini yang mungkin sekali lagi Pak mohon ingin Pak Yana sebaiknya mohon ingin Pak kita duduk bersama lagi untuk mendalami yang tiga hal disini ada misi peran imigrasi gak ada disitu sementara kita sekarang sudah ada SIVP ini yang juga akan melengkapi kita untuk ini Pak nah sekali lagi kami mohon Pak kita tetap sinergi di dalam ini karena memang kami sangat mendukung BP2P karena kita ini sama sama Kemenlu setelah BP2P mengirim kami memberangkatkan kami kirim datanya ke lapor diri dan ketika cuti nah ini ada satu yang sangat sulit dari dulu adalah bagaimana kita mengidentifikasi orang cuti satu dia gak lapor dua bagaimana kita mengidentifikasi bahwa dia adalah sangat sulit sangat sulit kami memberi sangat sulit kami menaruh parameter bertanya pada saat di aplikasi border control management Pak karena proses harus satu menit bahkan dengan autogate nah jadi makanya kita harus diselesaikan itu di gateway kita harus pastikan itu semua sudah jadi baru tidak mengganggu proses di border control management mungkin itu Pak yang ditanyakan Pak Gatot itu sepertinya tadi satu terkait penerbitan paspor kan BP2MI tidak punya kewenangan Pak untuk meng-approve seseorang untuk dikeluarkan atau tidak terkait paspor itu bukan tugas fungsi kami Pak sehingga kami percayakan penuh lah terkait paspor imigrasi terkait imigrasi dalam hal mengeluarkan harus menyampaikan berbagai pertanyaan yaitu kewenangan imigrasi sama halnya saya juga dulu waktu mengurus paspor saya ditanyakan apa kepentingannya menerikan paspor mau berangkat kemana berapa lama di sana saya mengalami itu nah maksud saya biarkan itu menjadi tugas imigrasi jangan kemudian sekalipun itu PMG harus di-opropel oleh kami saya ingin buka satu rahasia Pak ini disalahgunakan oleh BP3MI dia ngumpulin duit dari oppropel oppropel paspor untung orangnya sudah diganti ya kalau saya buka namanya ini jadi air bagi kami Pak tapi kami ingin fail karena BP2MI diberikan kewenangan tambahan yang bukan urusannya ini terjadi abuse of power yang akhirnya dia mengumpulkan dari satu paspor berapa rupiah terjadi Pak ini ya terjadi jadi kalau kami buka ini jadi air kami sudah ganti orangnya ya kebetulan juga ada pensiun lah orangnya ini terjadi Pak dan saya percaya pasti imigrasi profesional kok dalam memastikan apa paspor ini harus keluar atau tidak kan gitu Pak nah yang kedua untuk cuti ini masalah serius Pak hari ini dan mudah-mudahan tidak terulang 63 yang menjadi korban tiketnya hangus dan tidak dikembalikan mungkin harus ada standarisasi aja kita sepakati kalau dia memang masih dalam status bekerja cukup dia menunjukkan misalnya perjanjian kerja yang masih berlaku ya kan apa yang cuti ini Pak jadi cukup dia menunjukkan di imigrasi nanti perjanjian kerja selain tentu visanya kan masih berlaku lah nah kita tidak ingin Pak karena kesalahan P3MI yang Pak Yudha sarankan harusnya dia melaporkan ya PMI yang rinyu kemudian yang jadi korban PMI-nya kasihan gitu nah tidak boleh karena P3MI yang tidak melaporkan PMI-nya yang rinyu dan itu kewajibannya yang tidak dilakukan PMI-nya dikorban nah termasuk EKTKLN Pak kita jujur lah Pak mungkin Bapak belum menjabat dan saya belum menjabat EKTKLN itu dulu perintah Presiden Pak dihilangin waktu Presiden datang ke Hongkong Pak Yudha 2016 ya udah lah kita tahu persis lah kenapa Presiden langsung yang ngomong apa Presiden salah ada unsur apa masukan apa kepada Presiden ya kan isu berbayang dulu yang fisik kemudian dirubah menjadi E ya atau I TKLN sekarang IPMI sehingga dia tidak boleh dianggap sebagai syarat karena kalau Undang-Undang 18 Pasal 13 EKTKLN tidak ada Pak sebagai syarat seseorang dijatakan PMI atau bukan jadi dalam pandangan kami dia hanya menjadi sistem pencatatan seseorang apakah dia PMI atau tidak nah maka nanti ya berikutnya mudah-mudah mohon tidak ditanyakan kepada si PMI mana EKTKLN itu bingung mereka karena di kami pun ada sistem pencatatan ya cukup tadi aja mungkin standarisasinya kami sarankan agar lebih mudah mereka pulang kembali ya udah kalau pisahnya masih berlaku kemudian perjanjian-perjanjian dia bisa buktikan udah itu cuti pasti Pak mereka ya di luar yang berangkat resmi ya kalau kantor-kantor bisa di bandara-bandara kita bisa Pak dengan senang hati Pak dengan senang hati Pak ya itu jadi rekomendasi kita Pak ya untuk dibawa ke pimpinan kita setuju Pak setuju Pak terutama cuti karena teman-teman yang cuti itu ratusan ribu juga setuju Pak setuju Pak setuju Pak oke termasuk yang dibahas oleh Pak Rendra terkait EKTKR itu nyantol dimana itu peraturan di penaturnya kita akan revisi juga itu Pak di mana di PT 59 Pak itu menjadi momok menjadi momok EKTKLN itu seolah-olah dia menjadi syarat padahal syarat PMI diatur dalam Undang-Undang 18 Pasal 13 nggak ada disebut EKTKLN berarti EKTKLN hanya sistem sistem pencatatan saja ya setiap kabupaten bikin perregulasi sendiri ya MDA ya betul kita naikkan nanti ke Mendagri mungkin diundang juga ya Pak ini kan nggak kasih Pak ya dengan Mendagri Pak ya dengan Mendagri Pak ya oke Pak Yudha ada tambahan ya Pak nah mungkin Pak kalau tadi memang kebinggakan dari Pak Kepala bahwa di KTKLN itu bukan menjadi perasaan apakah seseorang berangkat posisi beraturan kami memahami teman-teman imigrasi di lapangan karena akan harus ada tools harus ada tools bagi petugas di tempat pemirsa imigrasi apakah seseorang itu berangkat posisi atau tidak artinya jangan sampai juga nanti salah menahan padahal artinya dia nah itu harus ada harus ada toolsnya kalau memang KTKLN sudah digunakan mungkin nanti mohon arahan dari Pak Kepala nah mungkin ada hal juga mohon nanti bantuan dari Pak Kepala berkait dengan pelindungan bagi pekerja mikrofon yang digelaskatkan ini adalah di Korea Selatan mengalami mekanisme IPS tadi disampaikan loh ini kan berangkat oleh pemerintah harusnya menjadi contoh bagi P3M karena sesuai dengan Pasar 49.6.11 kelasana penempatan itu ada 3 badan jadi atau perusahaan untuk menyenangkan nah artinya sistem pelindungan untuk pekerja mikrofon yang digelaskatkan oleh JGBG namanya P3MG harus menjadi contoh nah namun sekarang mencatat ada kasus 3 PNG di Korea Selatan atas nama Enggida Cahyono Tony Se dan Kapal yang mereka ini korban kebarat dan kemudian tagihannya sudah 600 juta nah waktu itu dari KJKB Sel ke Bapak bagaimana untuk penanganan kasus ini karena kan memang berdasarkan prosedur yang ada yang tadi kami sampaikan bahwa kita meminta tanggung jawab dari pihak yang memberi kalau itu dilakukan oleh P3MG kita dijawab tanggung jawab tersebut nah cuma ini kan dilakukan oleh P2MG nah waktu itu memang sudah ada rapat yang kami adakan tanggal 22 Mei mengundang semua kepentingan lembaga Pemahasupan P3MG adalah karena pada saat itu informasi yang disampaikan oleh wakil P2MG adalah tidak ada anggaran maka sebagai masyarakat anggaran KEMB diunat untuk membiayai rumah sakit ketiga P2MG nah namun belajar dari pengalaman tersebut kesepakatan rapat juga agar kasus ini tidak menjadi persediaan jadi harus ada mekanisme pelindungan yang disiapkan oleh badan berkait dengan P3MG yang diperangkatkan jadi bagaimana apakah ketika ada kasus yang sama bagaimana mekanisme badan bukan kasus ketenang kerjaan nah kalau sesuai dengan medical kasus bencana betul Pak tapi dalam definisi di BPJS ketika berangkat ke luar negeri hingga kembali itu adalah dalam status ketenang kerjaan seperti itu jadi kejadiannya ini bencana ya itu maksudnya betul Pak nah itu bagaimana mekanisme bencana negara Pak ya nah betul Pak jadi jadi bagaimana mekanisme itu yang perlu kita bahas bersama yang kedua kami mencatat dari laporan KBR Sio Pak PMI yang diberangkatkan melalui IPS itu ada yang sakit kronis pada saat ketibaan oke seperti itu nah artinya kan medical check up-nya di dalam negeri oke ya nanti perlu kita beritahu oke kemudian ada kasus kecelakaan kerja oke karena PMI-nya tidak memahami bahasa Korea oke nah ini berarti masalah bahasa juga perlu kita tingkatkan pada saat sebelum keberangkatan dan kemudian angka kaburan yang IPS ini cukup tinggi dan ini menjadi catatan dari pemerintah Korea nah mungkin terkait dengan hal itu nanti mohon bantuan dari Bapak Kepala sehingga nanti kasus-kasus seperti ini nanti bisa kita jaga ke depannya terima kasih terima kasih Pak Yuda terkait mereka yang sakit ya nah ini harus clear pandangan kita nih apapun tadi karena musibah BP2 ini memahami Undang-Undang 18 bahwa selama warga negara Indonesia di luar negeri warga negara itu bisa diidentifikasi apakah dia pelajar apakah dia mahasiswa apakah dia pekerjaan migran maka tanggung jawab pelindungannya ada di Kementerian Luar Negeri nah kalau begitu bukan tanggung jawab kita selama dia di luar negeri ini pandangan kami mungkin kita harus samakan di pandangan ini ya BP2M bertanggung jawab ketika dia dipulangkan ke tanah air kita jemput baik yang sakit kita rujuk ke rumah sakit kita biayai dengan uang kita pulang ke kampung halaman tiketnya kita biayai termasuk mereka yang dideportasi ya dalam kategori PMI terkendala atau dulu disebut bermasalah sama itu kita biayai juga tiketnya ke daerah asal atau jenazah misalnya nah ini harus sama nih Pak kedua case terkait kaburan ya kemudian bahasa kemudian tadi hasil medical check up medical check up Pak itu dilakukan oleh sarana kesehatan yang sarana kesehatan ditunjuk melalui permen case peraturan menteri kesehatan bahkan untuk Korea ini double reading Pak istilahnya setelah dia dinyatakan lolos oleh sarkes disini dia double reading dibaca ya pemirsa kesehatannya oleh pihak Korea ya berarti salah dua-dua nih baik sarana kesehatan kita maupun sarana kesehatan yang melakukan double reading di Korea nah untuk ini ini dikejar Pak kalau dikejar kita bisa memutuskan dengan mengirim surat ke main case agar sarana kesehatan tersebut tidak lagi diberikan izin atau masuk daftar untuk melakukan pemirsa kesehatan untuk dituji bisa Pak kita rekomendasikan aja biar walaupun walaupun nanti iya uji ke depitas boleh Pak nanti Pak dikejar itu siapa nama PMI-nya dia lolos bersama sarana kesehatan mana kaburan nah ini saya setuju Pak Yuda untuk kaburan ini ini banyak dialami oleh mereka yang kerja di sektor phishing saya Pak termasuk yang protes terhadap Korea ini kita buka-bukaan disini Korea belum menentukan standar yang benar terhadap PMI yang dikirim di tuji khususnya sektor phishing bayangkan orang kerja sektor phishing yang dites hanya bahasa padahal secara habitus di Indonesia dia tidak tinggal di dekat laut orang tuanya juga bukan nelayan dia tidak pernah terlibat dalam aktivitas misalnya untuk ditambak ataupun sebagai nelayan ini kan gak benar Pak tapi yang menentukan tes ini siapa ya Korea nah kami sudah menawarkan pada Korea begini aja deh saya bilang kalau Anda hanya melakukan tes bahasa tanpa tes kompetensi dia untuk kerja di sektor phishing bisa gak kami ambil alih untuk memberikan pembekalan mereka misalnya bagaimana melempar jangka roh klinik laut bagaimana dia tidak mabuk selama di laut ini kan enggak Pak oleh Korea nah kami bisa bekerjasama saya katakan dengan pihak dari kementerian perhubungan KKP ya kita masukkan aja Pak satu bulan di situ ya di gojlok di situlah satu bulan dua bulan pertanyaannya adalah siapa yang menanggung biayanya kalau ini dibebankan kepada PMI tidak mungkin PMI akan mengatakan loh saya sudah lolos saya sudah berhak terbang kenapa kalian harus memaksa kita keluar biaya lagi dengan alasan harus mengikuti pelatihan atau pendidikan terkait kompetensi gitu Pak nah berarti biayanya harus kita handle nah itu sudah kita pikirkan bagaimana memperkuat kompetensi mereka agar mereka tidak kabur karena tidak tahan kerja di laut mabuk baru satu dua hari ada di atas kapal itu sudah kita pikirkan mungkin untuk Koreanya kami mohon bantuan Kemlu mohon disampaikan kepada pihak Korea khusus untuk fishing jangan hanya tes bahasa harus mensyaratkan juga kompetensi nah memang selama ini hanya syarat apa kartu apa itu Pak mereka dibekali kartu apa itu kartu pelaut ini saya matiin micnya kadangkala bohong-bohongan Pak mohon maaf lah ini kritik saya lah orang dibekali BST gak tahu benar atau gak dia ikut pelatihan jangan-jangan kartunya bodong aja maaf dengan segala orang itu kritik saya yang paling keras kritik kepada Korea adalah kritik yang hanya pelatihannya bahasa tanpa keahlian orang dari gunung dari gunung nih tidak hidup dalam habitu sebagai orang tuanya pelayan tidak tinggal dekat laut mungkin hanya bertani kemampuannya lolos tes bahasa jadi pelaut satu dua hari mabuk Pak dan itu jadi kaburan jadi kritik kita pada Korea kenapa Anda tidak mensyaratkan untuk fishing keahlian dia sebagai pelaut atau kerja ditambah yang kedua yang kedua tadi kalau hanya modal BST ya mohon maaf dengan segala hormat di negara kita ini kan kita udah tahu sama-tahu kalau hanya itu yang dia pegang jangan-jangan dikeluarkan secara bodong-bodong aja membeli harga sekian kemudian dia kantongi itu sebagai sarap nah ini masukkan Pak Yudha mudah-mudahan mohon sama-sama kita dibantu lah kita tidak ingin ada kaburan karena ini ini digniti kita Pak dan suatu saat kalau kaburannya tambah panjang tambah banyak Korea menghentikan pekerja kita dan mengambil alih dari pekerja lain nah habis kita dan Alhamdulillah ini trennya bagus nih Indonesia ini untuk G2G Korea setiap tahun dulu itu hanya 7 ribu nah 2002 ini tembus jadi 12 ribu Korea kemudian menjanjikan untuk tahun ini 14 ribu naik terus tapi tentu hal-hal tadi ada kaburan mereka yang sakit tapi diloloskan oleh saat itu jadi perhatian serius kita demikian terima kasih masukannya Bapak Ibu mungkin cukup ya kita ini sudah ini yang mendangani G2G Jerman terima kasih terima kasih Pak Ketua dan pertama Pak Ibu dan Pak Ibu sekalian terima Pak Ibu yang hanya sebuah pada peneluman kali ini karena tadi dari Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan bahwa semua dikumpulkan keempatan yang eksisien tadi akhirnya adalah melihat dari skema yang ada mohon karena ini akan menjadi pengasukan yang akan dibahas dalam konteks nanti bisa meng-cover ke semua negara tujuan tidak hanya melihat dari sisi Hong Kong gitu Pak saya ingin tadi kalau kita hanya melihat dari skema yang ada maka tingkat jumlah penempatan non-pusudera akan semakin banyak oleh karena itu kami mohon juga dilihat dari karena warga negara kita yang penegara tujuan itu kan ada yang posisi sebagai belajar kemudian ada yang magam Pak nah mereka yang magam atau belajar tadi itu tidak selalu mereka berada di negara tujuan keempatan tidak kembali ya mereka disana kemudian membuatkan bisa kerja yang seharusnya mereka juga mendapat perlindungan dan mereka memang baik mendapatkan apresiasi dari negara tujuan tadi nah kami berharap ini contoh yang sederhana yang waktu dekat mungkin akan menjadi PR dari Kementerian Tenggara Negeri adalah penempatan sugi bagian yang dilakukan oleh BUMEMA kami sudah mencoba untuk mengkomunikasikan antara Direkturat Pendidikunaan Kenalik Kesehatan di Kemenkes dengan Direkturat Pinalak Polkan di Pinalitas Kemenangper agar prosesnya sesuai dengan regulasi yang ada nah kami sudah berjalan tahun 2020 terima kasih